Bagaimana pergerakan IASG sepanjang hari ini serta rekomendasi saham besok kita telah bersama Ahmad Yaki, analis dari BCA Sekuritas. Selamat sore Mas Yaki, terima kasih sudah di Closing Market Mas Yaki. Kita lihat hari ini IASG menghijau, terapresiasi 0,52% ya kalau tidak salah. Nah ini apa nih yang mengaruhi sentimen-sentimen apa yang mengaruhi pergerakan IASG hari ini? Masih cenderung teknikal ribon karena memang gak ada katalis secara fundamental yang bagus dan kuat. Dan memang dari kami sendiri dari pagi sudah bilang untuk klien kami bahwa hari ini adalah buy-on indus untuk IASG. Karena memang potensi penurunan masih ada cuma sudah relatif terbatas. Range support di 6105, 6130an memang sudah menjadi area beberapa kali IASG untuk teknikal ribon di area situ. Jadi memang menurut kami gak ada yang mengejutkan sih untuk pergerakan IASG hari ini. Karena kita lihat juga IASG sempat berada di zona merah bahkan dibuka memerah pada pagi hari tadi. Dan cukup fluktuatif hingga akhirnya berhasil untuk berada di zona jauh atau bangkit untuk ribon. Tapi kalau kita lihat tadi ya salah satunya apakah memang IASG sudah memasuki area jenuh jual atau seperti apa sih? Hingga akhirnya memang tidak ada sentimen yang begitu mempengaruhi banget dari kalau dari global kita tahu terkait dengan ketidakpastian kesepakatan nego itu. Ya masih memang katalisnya masih itu-itu aja. Masih orang kalau ngeliat globalnya masih tadi yang mbak bilang. Masalah tertentu antara US-China, masalah Trump dari Trump sendiri, dan masalah yang ada di Hongkong. Cuma selebihnya dari domestik sendiri gak ada katalis domestik yang cukup kuat untuk mengangkat IASG sih. Jadi memang cenderung ini teknikal ribon sih. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai perang dagang, ini kan kemungkinan akan meluas. Tidak hanya Amerika Serikat dan juga Tiongkok, tapi ke Uni Eropa juga. Karena kan Donald Trump sendiri mengakui menunda untuk menaikkan tarif impor dari Uni Eropa terkait dengan suku cadang mobil, begitu otomotif. Apakah ini kemungkinan kalau misalnya memang benar-benar diberlakukan oleh Trump akan memperluas perang dagang dan berefek kepada bursa kita? Untuk perang dagang, harusnya kita akan lebih fokus ke US versus China ya. Karena gimana pun juga, partner export kita terbesar itu salah satu China. Jadi yang utama China dan Amerika. Jadi kedua pihak ini yang harus kita perhatikan. Cuma untuk Uni Eropa mungkin akan mengaruh, cuman gak terlalu banyak ya. Gak sebanyak kedua negara ini, US dan China. Jadi memang concern orang masih ke US versus China. Lebih ke situ sih. Tapi ada juga yang menarik ini tentang pergerakan saham bursa di Hong Kong, Hang Seng yang walaupun sudah demo sejak 7 bulan yang lalu, tapi untuk hari ini atau beberapa hari kebelakang kemarin, Hang Seng cukup bagus bursanya. Menghijau begitu hari ini. Ya, kalau dari beberapa statement dari beberapa fund di Asia sendiri masih belum ada memberikan katalis bahwa ada sesuatu yang bagus di bursa sana. Cuman kenaikan sesaat ini malah buat mereka untuk profit taking sejenak dan keluar dari bursa mereka. Jadi memang belum ada fundamental yang bagus untuk mereka stay di bursa Hong Kong sendiri. Jadi lebih untuk exit dulu dan wait and see melihat kondisi politik dan ekonomi di sana dulu seperti apa. Oke, kita lihat untuk pelemahan harga minyak mentah ya, Andra. Ini cukup menarik ketika memang harga minyak mentah ini kemudian turun di saat banyak sekali, kita tahu Arab Saudi lagi naik-naiknya nih, ini Anda melihatnya seberapa signifikankah ini cukup mempengaruhi ya di kita juga sebenarnya. Dan juga saham-saham ya untuk minyak kita. Kalau kenaikan harga minyak mungkin akan berpengaruh lebih ke trade balance kita ya, karena kan gimana juga itu salah satunya mempengaruhi defisit dari trade balance kita. Dan besok kan Jumat juga akan dirilis dan itu mungkin akan sedikit banyak mempengaruhi kalau kenaikan penurunan harga minyak ini masih berlanjut. Jadi memang menarik sih kalau penurunan harga minyak masih berlanjut, karena gimana pun juga di satu sisi bagus untuk trade revisi kita, cuman di sisi lain nggak bagus untuk industri-nya sendiri. Oke. Nah bagaimana investor menyikapi dengan turunnya beberapa komoditas di sektor pertambangan, harga minyak dan juga batu bara terutama yang anjlok cukup drastis. Nah ini bagaimana menyikapinya? Kalau dari kami sendiri BSA Sekretensi lebih untuk saham-saham yang related dengan sumber daya alam atau mining, cenderung untuk kita trading. Dalam artinya saham-saham yang related dengan komoditas itu tidak sebaiknya untuk tidak investasi, lebih untuk trading, jangka pedik, dan menengah. Karena memang gimana pun juga faktor eksternal seperti konsumsi China untuk coal sendiri, terus US stock bill-nya sendiri tentang minyak, jadi itu sangat berpengaruh banyak terhadap pergerakan harga saham itu sendiri. Tapi kita lihat harga saham hari ini cukup untuk mining ya, untuk timing juga cukup menarik hari ini. Dari ANTM juga, atau Anda melihatnya seperti apa? Ini juga ada beberapa yang menarik, Antam, terus Medco Anda melihatnya, dan berapa perbankan cukup menarik juga, BBRI, BNGA, atau Bank Mandiri, atau seperti apa sih Anda melihatnya? Oke, Medco dan Antam sendiri memang sudah mendekati support untuk minornya, dalam artian kita juga hari ini kebetulan ada rekomen untuk Medco, karena memang sudah berada di area support-nya, support-nya untuk teknologi juga cukup baik. Antam sendiri tekan-nya masih cukup besar, karena memang pelemahan harga emas dan pelemahan harga nikel masih cukup berlanjut. Dan mungkin yang menjadi katal sebaiknya adalah dia mendapatkan izin untuk export nickel. Itu yang membuat akhirnya tetap berada di ini ya? Betul, karena belum ada katal sebaru untuk Antam untuk bergerak ke zona hijau selain itu. Dan untuk banking sendiri, walaupun memang hari ini... Kita lihat BBRI, apa sih berada di top 10 loh? Iya, karena memang gimana-gimana juga banking ini menarik dalam artian, memang beberapa berita yang menyebutkan Pak Jokowi minta suku bunga lendingnya turun, lalu suku bunga KUR-nya mau diturunkan. Sebenarnya kalau kita valuasi secara lebih dalam, itu nggak bakal impact banyak, terutama untuk bank sebesar BRI. Jadi pengurangan suku bunga KUR itu sebenarnya nggak impact, karena memang porsi KUR sendiri pinjamannya nggak sampai 10% di BRI, dari total loan BRI-nya. Jadi memang porsi kuperis komersial mereka yang paling besar. Jadi penurunan untuk suku bunga KUR itu nggak pengaruh banyak untuk mereka. Mungkin ini lebih sentimen negatif untuk menekan harga Sambiri sesaat sih. Bagaimana dengan kabar bahwa Presiden Jokowi sudah memiliki nama-nama untuk dirut BTN dan juga bank mandiri, apakah ini akan berefek juga terhadap kinerja perbankan, khususnya BTN dan juga mandiri? Untuk dua bank ini, iya. Karena kan memang kemarin rumornya sudah keluar dua nama. Cuma kita belum fix bahwa itu adalah nama yang akan dikasih Pak Jokowi untuk dikeluarkan. Jadi kalau memang nama itu yang keluar, mungkin orang akan lebih melihat track recordnya dia gimana sebelumnya. Kayak untuk Bang Betten sendiri kan dia mantan dari Garuda terus pindah ke Pertamina. Oh bocordanya sudah ada ya? Kalau bocordanya sudah ada ya? Cuma dari situ Pak Erick Loeb sendiri menyangkal dan ini akan ada fit on property sendiri. Dan ending beritanya sendiri masih keluar lagi bahwa ini semuanya namanya Pak Jokowi yang accept semuanya. Jadi memang masih semang siur, kita lihat aja seperti apa. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap saham-saham dua bank ini kah Anda melihatnya? Akan berpengaruh. Karena bagaimanapun juga figur itu akan mencerminkan kinerja bank itu kedepannya berapa. Berarti kita akan lihat untuk bergerakan saham dua bank ini akan seperti apa kedepannya. Anda menurut Anda oke. Besok ISG akan masih berada di zona hijau atau seperti apa? Dan level support sama resistannya kira-kira di angka berapa? Untuk besok sendiri ISG masih akan mix, cuman cenderung untuk menguat. Ransi sendiri support masih di 6.105an, resistan atas di 6.000 sampai 6.265an. Oke, baik. Terima kasih Mas Yaki telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Ahmad Yaki, analis BCS Sekuritas.